sayur lodeh pauntong gedang sudah siap untuk menu berbuka puasa lezatnya rasanya gedul kemuk iya menggugah selera rasanya buatan sendiri ya dimasak sendiri ala 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 chef sudaryono al-britari ya ini adalah pisang kepo nanti kita akan masak ontongnya ini ya ini ontongnya itu ya jantung pisang itu ya cukup tinggi sekali ini ya ini saya harus nyari apa ini ya gentr ini ya untuk bisa ini ya masak itu ya yang gandul itu ya nah ini jantung pisangnya ini ya nanti kita akan olah untuk menu berbuka puasa akan kita buat sayur lodeh ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ontong pisang ya atau jantung pisang ini nanti kita akan olah jadi lodeh istimewa ini biasa kita makan ini tidak beli di rumah jantung pisang semua kita masak ambil yang paling mudah paling mudah selain kepok juga pisang raja juga enak kalau di buat sayur hidup di kampung masih punya lahan kita tanami tanaman-tanaman sayuran kita coba buah-buahan ada pisang nah ini bisa dimanfaatkan masih harus kita kupas lagi cari yang paling mudah habis kita kupas ini sebelum kita masak kita rebus dulu rebus dulu sampai empuk ya sampai sini ya nanti kita rebus ini sudah jadi ya ini bahan kebunya jadi kita akan ngelodeh kita akan ngelodeh jantung pisang atau ontong pisang kita akan rebus dulu nanti kita akan tambahin tempe biar tambah enak oke bahan baku sudah siap setelah mendidih ya kita bagi dua ya nah ini nih jantung pisang kita rebus oke biar ini ya biar ini ya mendidih dulu baru kita masukkan setelah mendidih ya dan bagaimana kita masukkan di dalam kantin ini ya jangan lagi panas ya bumbu-bumbu yang kita siapkan adalah seperti biasa bumbu dapur ya ada bawang putih bawang merah dan juga ada wiri ada cabai besar dan cabai rawit ya ada lengkuas dan juga daun salam ya nah terus kita menggunakan santan ya siap salji saja ya santannya ini tambah ada gula pasir dan tentunya garam ya nah bumbu-bumbu seperti ini nanti kita akan apa namanya ulok ya kita akan tumbuh halus sebelum nantinya kita akan goreng dulu adalah bumbu untuk membuat sayur lodeh jangan untuk pisang atau ontong gedang ya campur dengan tempe nah ontong gedangnya sudah kita siapkan setelah tadi kita apa namanya kita rebus dan kita ire-ire seperti ini ya ontong gedangnya ya untuk tambahannya adalah tempe yang sudah kita goreng dulu ya ini tempe ya oke kita akan mulai untuk ini ya menyiapkan tempe dulu bumbu-bumbunya ada miri tentunya kita ada miri tambah kita ada tambahan untuk cabai besar kita tambah haha gedul kebut ya ini bumbu-bumbunya kita akan tumbuh dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati